Sebagai salah satu upaya untuk terus melestarikan keaneka ragaman sumber daya ikan di Embung Desa Jurangjero, sekaligus juga untuk meningkatkan produksi ikan air tawar di desa tersebut, anggota Satuan Tugas TNI Manunggal Membangun Desa reguler ke 104 Kodim 0721 Blora bersama warga setempat, melaksanakan kegiatan tebar benih ikan. Kegiatan ini merupakan kegiatan non-fisik yang dilakukan anggota Satgas di lokasi TMMD. Sersan Mayor Sugiharto, salah satu anggota Satgas TMMD reguler ke 104 mengungkapkan, kegiatan tersebut berkat kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kebupaten Blora. Dengan adanya penebaran benih ini, diharapkan jika ingin sudah mulai besar, bisa digunakan untuk menambah penghasilan warga desa Jurangjero. Kesempatan ini, ikan yang ditebar adalah ikan air tawar jenis nila. Hal ini karena ikan tersebut mudah untuk berkembang biak, kepada warga desa Jurangjero, diperbolehkan untuk mengambil ikan tersebut ketika sudah berukuran besar. Itu pun hanya boleh menggunakan pancing, bukan menggunakan obat-obatan.